Negara? Jadi negara mana yang pernah terbelah? Gua bang, gue adalah negara yang dibelah sama Amerika dan Uni Soviet. Kalau nggak salah lu terbelah jadi Korea Selatan sama Korea Utara kan? Iya bang, bener banget. Gue dibelah sama Uni Soviet dan Amerika, jadi korut sama korsel. Biasalah negara-negara lapar plus caper. Hmm, jadi gimana ceritanya lu bisa terbelah dua? Gua berada di bawah penjajahan Jepang selama 35 tahun sampai dengan Perang Dunia 2 berakhir tahun 1945. Kekalahan Jepang membuat gua akhirnya jatuh ke tangan sekutu. Untuk itu, sekutu sepakat membagi gua menjadi dua bagian. Uni Soviet memasuki kawasan Korea dan menduduki wilayah utara, sementara Amerika menduduki wilayah selatan. Oh, jadi gitu ceritanya. Jadi lu rindu sama korsel dan korut anak-anak lu? Tentu saja. Gimana mereka? Apakah akrab-akrab? Akrab banget. Korut korsel sini bentar. Apa? Ada apa? Sakit lah Bapak! Negara! Jadi masih adakah negara yang terbelah? Halo bang, nama gua British Raj. Jangan gua terbelah menjadi India dan Pakistan. Halo bang British Raj, jadi siapa yang membelah lu dan gimana ceritanya? Pembagian antara Pakistan dan India dilakukan karena meningkatnya kerusuhan antara umat Hindu dan Muslim. Perpecahan antara umat Hindu dan Muslim sendiri sebenarnya didorong oleh politik pecah belah yang dilakukan Bank Inggris selama berkuasa di India. Oh, jadi Bank Inggris yang membelah lu. Ada yang ngomongin gua nih. Jadi apakah Pakistan dan India sudah damai? Tenang aja perang India-Pakistan tahun 1965 akhirnya berakhir pada tanggal 22 September setelah Amerika. Dan gua berhasil melobi keduanya untuk berunding di Tashkent. Ha ha! Kalau bukan karena gua sama orang aneh ini, India sama Pakistan pasti masih perang. Halabacot. Negara! Jadi apa masih ada negara yang terbelah? Halo perkenalkan nama gua, Austria-Hungaria gua adalah sosok yang memulai Perang Dunia I. Gimana ceritanya lu yang mulai Perang Dunia I? Perang Dunia I dimulai pada 28 Juli 1914 ketika Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Pembunuhan Adipati Agung Austria, Franz Ferdinand dari Austria dibunuh oleh Gavrilo dari Serbia pada 28 Juni 1914 menjadi pencetus perang ini. Ternyata gitu ceritanya. Jadi lu terbelah jadi apa dan gimana bisa terbelah? Pembubaran Austria-Hungaria adalah peristiwa geopolitik besar yang terjadi sebagai akibat dari tumbuhnya kontradiksi sosial internal dan pemisahan berbagai bagian Austria-Hungaria. Alasan runtuhnya negara adalah Perang Dunia I, gagal panen, dan krisis ekonomi. Jadi ya singkatnya gua terbelah jadi Austria dan Hungaria. Negara! Masih adakah negara yang terbelah? Halo, boleh mampir? Hah, iya-iya boleh. Alasan terpecahnya gua menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur karena perbedaan ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet. Jerman Barat beribu kota di Bonn, sedangkan Jerman Timur ibu kotanya adalah Berlin. Lagi-lagi karena Amerika dan Uni Soviet, jadi mengapa lu bisa terbelah? Di bawah pemerintahan pendudukan mereka, kedua Jerman mengikuti jalan yang sangat berbeda. Jerman Barat bersekutu dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, dan menjadi negara kapitalis barat dengan ekonomi pasar. Sebaliknya, Jerman Timur bersekutu dengan Uni Soviet dan berada di bawah kekuasaan komunis yang sangat tersentralisasi. Tapi akhirnya Jerman menyatu kembali, kan? Iya, karena Uni Soviet mati. Enak aja, gua belum mati. Sudahlah, Pak. Negara! Masih adakah negara yang terbelah? Hahaha, akhirnya giliran gua. Wah, kelihatannya. Bapak semangat sekali, ya. Iyalah. Ini kan mode negara yang terbelah. Jadi gua hidup lagi. Jadi, Pak. Gimana bapak bisa terpecah? Runtuhnya, Uni Soviet dilatar belakangi oleh krisis politik, ekonomi, sosial, glasnos, dan perestroika, juga konflik etnis. Krisis politik di Uni Soviet, doat dan korupsi di kalangan partai komunis. Tapi banyak rumor yang mengatakan kalau Bapak runtuh karena Perang Dunia Kedua. Benarkah begitu? Mana ada, gitu. Tipu itu tipu. Jadi Bapak terpecah jadi negara apa aja? Terpecah menjadi 15, yaitu Armenia, Azerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lituania, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Hei Bang Rizky Zero. Oh, halo Bang Luksia. Keren banget lu datang. Jadi ada apa, bro? Gua penasaran banget dengan negara yang terbelah. Jadi apa masih ada negara yang terbelah? Gua kurang tahu sih. Tapi gua bersedia lu yang jadi MC. Oh, oke. Makasih, bro. Negara? Jadi apa masih ada negara yang terbelah? Hello, guys. Gua adalah negara yang pernah terbelah. Hah? Vietnam? Jadi lu pernah terbelah? Gua terbelah menjadi Vietnam Utara dan Selatan. Siapa yang membelah lu dan gimana ceritanya? Yang membelah gua adalah Uni Soviet, China, Amerika, sama Italia. Vietnam terbagi menjadi dua bagian. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara menganut paham komunis. Vietnam Selatan memiliki paham kapitalis. Tapi singkat cerita lu menyatu kembali, kan? Iya, Vietnam Utara menang dari Selatan dan jadilah gua sekarang. Makasih ya, bro. Vietnam udah ceritain. Akhirnya kita tahu kalau lu pernah terbelah.